PEMAIN-PEMAIN KETURUNAN Anggota EXCO PSSI, Endri Erawan, mengatakan proses kedatangan pemain-pemain keturunan ini ada langkah awalnya. Pertama semua ini ada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mencoba mencari data pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Dari sana, Shin Taeyong mengajukan nama-namanya ke PSSI. PSSI langsung bergerak cepat untuk melobi pemain-pemain itu mau atau tidak membela Timnas Indonesia. Dari tujuh nama di atas, hanya Jai Idze saja yang belum dinaturalisasi. PSSI saat ini sedang mengejar proses administrasi Jai Idze supaya bisa membela Timnas Indonesia di semua ajang internasional.